Biasa! Banyak yang kayak gitu juga, tapi nggak ada yang luar biasa beliau, men. Karena apa? Pengalamannya sampai ke luar negeri ini loh. Nah itu awalnya bisa sampai ke luar negeri, gimana? Udah memang udah dirancang, wah target saya adalah bukan corporate Indonesia, tapi corporatenya luar negeri. Apa gimana awalnya? Oke, Assalamualaikum, ketemu lagi bersama Adukis. Yang menjelang sore ini, gue ditemenin sama Mas Enggar. Kita mau kemana, A? Jadi gue punya salah satu, gue dibilang bukan disebut guru. Kita nggak pernah berguru, disebut kakak, tapi udah kayak guru. Dan gue belum, bukan juga saudaranya dia, tapi udah kayak kakak, ya kan? Intinya ya temen di sosial media, di Facebook. Udah kenal lama, beliau ini biografinya, wah keren banget nih. Di Facebooknya ya. Namanya siapa A? Yaitu namanya Mas Karisma Sendekia Putra. Gue nge-add beliau itu sekitar berapa tahun yang lalu ya? Mungkin 5-6 tahun yang lalu ya. Itu waktu jaman-jamannya gue masih programming. Gue kenal beliau itu gara-gara karyanya yang sudah mendunia. Nah, beliau ini, ini gue liat biografinya ya dari Facebook. Mana idea itu interaction designer di G Transportation. Transportation, Owner Overlooks. Terus pernah bekerja sebagai UI designer di Beat Creative. Pernah bekerja sebagai graphic and web designer di orderchip.com. Pernah bekerja sebagai editor kreatif designer web design innovation kreatif. Pernah bekerja sebagai graphic designer di PT Mataram Suryavisi. Terus lulusan dari programming, networking, dan multimedia Amicom Yogyakarta. Pernah sekolah di SMA Negeri 1, Kertosono. Tinggal di Yogyakarta, tapi 9 bulan yang lalu beliau tinggalnya di USA. Ini itu yang keren banget. Sudah menikah dengan ibu Verita. Ini biografinya gue paling seneng kalau misalnya beliau ini bikin streaming-streaming kayak gini. Dan lo liat, ini yang gue pengen nemuin, gue pengen belajar tentang videografi lah. Lebih utamanya sama multimedia. Yang pastinya gue bukan lulusan multimedia. Makanya gue nyari guru-guru atau orang yang mau ngajarin gue tentang multimedia. Berhubung beliaunya lagi di Indonesia. Makanya gue langsung sekalian kita kesana. Seperti apa keseruannya yang pastinya jangan ditutup dulu channel gue. Kita bersama Mas Cendek, ya. Langsung disambut sama beliau. Akhirnya bertahun-tahun baru kali ini gue melihat konsol yang diidolakan. Walau, halau, halau. Jadi gue bikin dokumentasi boleh kan? Boleh, silakan. Ayo, silakan masuk, Mas. Mobilnya masuk aja kali ya. Mundur ini. Gampang gak? Ini Gendiaman Mas Cendek, ya. Karisma. Apa-apa sih? Kayaknya gak apa-apa ya? Gue pengen ngobrol-ngobrol di dalam. Nanti seperti apa ya, pastinya. Bersama Aduki. Silakan, silakan. Halo, siapa? Fajar. Hah? Halo, Fajar. Oh, Fajar. Bagian apa, Mas? Aku. Bagian ini. Ini juga. Ini keren-keren, keren. Ini sini. Gue belum pernah ini pakai kayak gini, men. Wah, ini mahal banget. Oke, kalian. Wah, namanya sama kayak gue. Limin. Oh. Ah, ya. Ah, ya. Wah, amut. Kalau yang ini lagi apa? Ini siapa ini. Selakan kerja. Selakan kerja. Ini seru. Oh, iya. Seringat. Nih, pokoknya kita obrak-abrik hari ini. Pokoknya saking gue pengennya belajar, gue ngeliat kayak gini aja, langsung lah. Tapi ini jadi motivasi gue ke depan, gimana ceritanya. Nanti awal ngebangunnya, pasti itu punya cerita tersendiri dong. Pasti. Pasti, nah itu iya. Harus jadi motivasi ke gue juga. Pokoknya nanti udah dibahas lah banget di sini. Gue mau istirahat dulu, capek banget. Ternyata Jogja agak panah. Dari mana tadi? Dari daerah mana ya tadi? Ternyata Jogja agar nanya. Besok. Masih besok. Hari minggu kan acara. Oke, jadi kemarin gue nanya, terus gue tuliskan teman-teman kadang ngeliat, aduh kayaknya lagi belajar. Gue lagi belajar. Jadi ini kamera. Nah, ini ada baterai. Kata gue kan kalau mau vlog, kalau mau live streaming, kalau pakai baterai itu pasti boros banget. Ternyata ini ada kayak dummy-nya gitu. Habis itu, nah gimana caranya? Ini dari kamera ini ke komputer. Ternyata ada video komporternya nih, kayak gini nih. Harusnya mohon. Habis itu, rata-rata gak liat dari layar kecil di sini. Di sini ada layar lagi. Ternyata ini di sini dah. Tuh. Ya kan? Hai. Ini gue keliatan katrok banget ya. Kelihatan katrok banget. Makanya gue belajar ke sini. Ngeliat alat-alatnya. Ini terlalu-terlalu libet banget. Wah, harus gue pelajarin juga. Tuh. Sampai ada buat headset-nya. Terus liat men. Ini di sini buat streaming-nya pakai Alienware. Ini kalau satu set gini gimana ditanya ya? Ini ada lighting satu dari sana, dari belakang. Ini dari depan. Dan dari atas. Dan hasilnya perfect banget. Gue pengen ngeliat ke Jepang. Wah, gue jadi ganteng. Asli. Gue jadi ganteng. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Gue pengen liat-liat dulu. Oke, jadi tadi udah ngobrol-ngobrol panjang lebar. Sampai akhirnya, gak tau kita ngobrol-ngobrol gitu ya, Mas. Oke, jadi yang pengen gue bahas kali ini itu ya tentang Mas Sendekiah itu dari awal itu teman-teman Haduki udah tau nih. Seperti apa sih waktu masih bujang-an? Gue taunya dari Facebook. Gue juga belum tau ceritanya. Gimana sih Mas awalnya waktu masih kuliahan itu? Bisa nyampe seperti ini. Awal kuliah dulu deh cerita. Seperti ini seperti apa? Bisa nyampe punya barang-barang bagus. Terus bisa ngoprek-ngoprek barang-barang. Yang belum. Barang-barangnya ini mentari semua. Oh, ini mentari semua? Ini mentari sekantor. Oh, gitu. Tapi gimana? Cerita awalnya dari kuliah deh. Kuliah? Kuliah di Amikom Informatika. Harusnya bisa coding juga. Harusnya. Cuma kebetulan lebih suka ke desain sama fotografi. Akhirnya mendalami. Jadi akhirnya malah terjunnya di bidang itu. Foto video sebenarnya cuma hobi sih. Cuma karena hobi yang kebawasan. Sekarang akhirnya malah suka beli-beli alat. Nah, itu dia. Karena kita sudah hobi. Dengan ambil-ambil untuk kerja. Akhirnya melapiskan hobinya dengan kepentingan untuk kerja dari itu. Oh, iya betul. Hobi yang menghasilkan. Beli alat, ya kan? Harganya, oh, itu buat kantor. Ya, padahal sebenarnya juga karena keinginan pribadi sendiri. Jadi kamu harus punya bisnis foto video. Biar update-nya untuk kepentingan inventaris kantor itu. Nanti kita jadi kompetitor dong. Gak apa-apa. Gak apa-apa kan? Tapi gini-gini ya. Kuliah di Amikom. Kuliah. Habis kuliah, memang langsung terjun ke usaha dunia fotografi? Atau memang awalnya kerja-kerja dulu? Kerja-kerja sih. Sebenarnya awalnya desain. Kalau pekerjaan sih, sebenarnya aku lebih suka dibilang sebagai desainer sih. Daripada? Daripada sebagai fotografer. Karena foto video sebenarnya anu hobi. Hobi yang menghasilkan. Dan sekarang insya Allah tujuannya sih untuk ya nambah-nambah lapangan kerja sih buat teman-teman berkarya bareng-bareng gitu. Ah, biasa. Banyak yang kayak gitu juga. Tapi gak ada yang luar biasa beliau, men. Karena apa? Pengalamannya sampai ke luar negeri ini loh. Nah, itu awalnya bisa sampai ke luar negeri. Gimana? Udah memang udah dirancang. Wah, target saya adalah bukan apa namanya? Corporate Indonesia. Tapi corporatenya luar negeri. Apa gimana awalnya? Sebenarnya banyak sih orang-orang gak cuman kayak saya. Kebanyakan desainer Indonesia itu justru pangsa pasarnya emang luar negeri sih ya. Dan Indonesia sendiri kayaknya memang dikenal sama dikenal banget di kelangan negara-negara berkembang sebagai negara yang punya talent desainer yang mumpuni banget. Sebagai contoh nih kayak aku aku kan termasuk kompetitor nih peserta lomba kalau A kan sukanya dunia kicau ya. Betul. Burung-burung. Kalau aku sukanya lomba-lomba desain. Dan lomba desainnya tingkatnya dunia. Bukan karena so-soan kelas dunia ya. Karena doang kan. Jadi dengan internet menyakuknya lebih ke dunia. Kalau dunia kicau kan mungkin lebih ke regional kan. Nasional. Nah kalau dari situ di top folder namanya situsnya dikantaran desain top folder itu orang-orang Indonesia kebanyakan memang ranginya tinggi-tinggi. Nah termasuk saya ikut disitu sesatunya sampai kemarin tahun 2016 ikut lomba top folder itu akhirnya juara tiga dari situ. Di Washington di situ. Tidak cuma saya juara satunya justru juga dari Indonesia. Indonesia juga? Iya. Juara duanya itu dari luar kan? Dari luar. Juara tiga-tiganya aku. Dan setiap tahun orang di Indonesia pasti paling banyak yang ikut. Luar biasa. Sampai akhirnya tidak kebayang kemarin 9 bulan ada di USA. Itu karena di kepentingan kantor karena aku menang lomba itu akhirnya aku di rekrut sama perusahaan di Amerika untuk kerja di sana. Tapi aku tidak mau. Lebih suka kerja di Indonesia saja. Akhirnya kerja sama orang sana cuma ngerjainya dari Indonesia. Cuma tahun beberapa bulan lalu aku akhirnya disuruh untuk ke sana selama 9 bulan. Ya masa kamu kerja di Indonesia terus sih? Sekali-kali mainlah ke tempat kita. Ini ber... Sorry-sorry ya kalau gue norah ya. Karena gue di sana belum pernah ke sana juga ya. Di sana makanya apa ya? Makanya masih nasi sih. Masih nasi. Nasi masih ada sih. Alhamdulillah. Di sana ada... Kan ada masakan Jepang. Ada rendang? Ada nggak? Ada. Masa? Ada. Ada dari Indonesia. Indonesia. Oh ada juga? Ada juga. Orang Indonesia dimana-mana ada. Dimana-mana. Wartek nggak ada ya? Wartek ya... Itungannya wartek-wartek Amerika sih. Oh wartek-wartek Amerika. Ada sendiri. Lauknya juga ada tempe goreng gitu. 9 bulan nggak pulang ke Indonesia. Kangen nggak itu? Kangen banget. Kangen banget. Sebenarnya... Kalau dari makanan ya apa yang paling diingat gitu? Kalau bisa dibilang sih tinggal di Amerika lama itu sebenarnya Amerika negara yang bagus. Dan aku sendiri mukanya nyombong ya maksudnya banyak kesempatan untuk pergi ke berbagai negara gitu kan. Orang pada bilang Indonesia negara yang bagus. Indonesia negara yang indah. Ngapain sih jauh-jauh keluar negeri gitu kan. Tapi justru dengan kita keluar negeri mengunjungi banyak negara itu jadi semakin cinta sama Indonesia. Karena di Indonesia tuh kayaknya kita bersyukur banget sih hidup di Indonesia. Karena semuanya tuh kayaknya gampang. Maksudnya kita ketemu orang-orang juga semuanya ramah-ramah. Kita butuh apa-apa raja itu gampang. Orangnya juga welcome-welcome. Kayak di Amerika yang semuanya orangnya serba individualis. Jadi justru dengan di Amerika itu 9 bulan aku semakin semakin pengen pulang. Semakin pengen aduh kayaknya jadi orang Indonesia lebih enak dari berarti dengan 3 di Amerika. Paling gampang sih kalau kita mau di apartemen nih. Kita pengen beli. Pengen lapar aja. Pengen makan. Betul. Kalau di Indonesia kan tinggal keluar. Keluar. Jujuh ya kan. Nungguin ada bakso lewat. Batu. Di sana harus pake sepatu. Harus pake jacket lemusin dingin. Harus antri di makanan cepat saji. Ya repot aja sih. Gojek juga gak ada. Iya. Bahkan beberapa kali bikin konten wah ternyata di sini ada penyewaan sepeda. Waktu itu kan. Gue juga ngeliat. Scooter ya. Iya scooter ya. Jadi tetap ya Indonesia is number one. Indonesia is number one. Bersyukur di orang Indonesia. Tapi ada niatan ke sana lagi? Niatannya ada untuk sekedar untuk jalan-jalan aja sih. Untuk tinggal kayaknya enggak. Enggak deh. Tetap Indonesia lebih nyaman tinggal di sini. Kalau niatnya di sana untuk cari pengalaman tapi pada akhirnya tetap akan kembali ke Indonesia sih. Itu dari pengalaman yang memang belum pernah gue ketemuin juga. Oke. Sampai akhirnya kebayang gak sih ketika misalnya sekarang flashback. Gue sering flashback ya kan. Waduh dulu gue kayak gini amat. Contoh ya kan. Editan ya kan. Ditan gue dulu jelek amat. Misalnya kan kayak gitu. Masih sering flashback ke belakang gak? Misalnya zaman-jaman masih kuliah. Dulu di sini gue jelek amat. Atau kayak alat-alat gue aduh katro amat gitu. Sering gak sih? Ya sering sih. Sebenernya gak nyangka sih bakal bakal maksudnya bisa beli perlengkapan banyak untuk melampiaskan hobi. Bisa pergi ke luar negeri. Itu gak nyangka juga sih. Nah ini yang jadi pertanyaan. Gak nyangka kan? Itu gimana tipsnya? Beli satu-satu sedikit-sedikit. Ah besok gini. Kalau kan aku mikir mbak. Saya mikir ya pikiran saya gini. Aduh pengen beli kamera yang kayak ini. Mahal banget ya kan. Harganya aduh ini saya dua kali kreditan motor. Berarti sama aja sekitar enam tahun kita kreditkan gitu. Waduh kebayang gak ya? Akhirnya apa sih yang termotivasi? Biar Udahlah saya rela beli harga semahal itu gitu. Kalau saya kan mikir-mikir dua kali. Nah biar jadi motivasi teman-teman. Gimana ceritanya? Ya buat mengingatkan kualitas aja sih sebenernya. Demi kualitas? Iya. Karena kepuasan itu sebenarnya bukan ke... Kalau materi jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Tapi lebih untuk memenuhi passion tadi itu sih. Sebenernya kalau kita kerja sesuai dengan passion. Pada akhirnya kita ngelakuinnya enjoy. Dan pada akhirnya secara gak sadar pun kita akan kayak akhirnya materi itu yang akan ngejar kita kan. Kamu setuju gak sih kayak gitu? Bener sih. Iya kan? Gak usah mikirin bisa beli ini apa gak. Pada akhirnya pasti akan akan kebeli juga. Tapi setelah kan kita ngelakuinya itu sesuai dengan apa yang kita suka. Dan ngelakuinya dengan sepenuh hati. Oke. Ini yang jadi pertanyaan gue lagi terakhir itu adalah kalau kita beli kan? Ini kan saya sering-sering beli, beli, beli. Akhirnya apa? Ini yang lama-lama ini gak terpakai gitu kan. Dijual atau dibuat satu monumen khusus ini perjuangan-perjuangan gitu atau gimana? Mas sendiri? Enggak sih. Barang-barang yang aku pakai Alhamdulillah endingnya rusak. Rusaknya bukan karena kebanting-banting tapi karena dipakainya maksimal. Sekarang banyak orang-orang suka beli kamera mahal-mahal. Pada akhirnya cuma rusaknya bukan rusak kepakai rusaknya karena rusak karton gak pernah dipakai. Oh iya 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 iya. Oke, itu perbincangan gue sama Mas Karisma. Alhamdulillah udah nyampe kesini juga. Setelah sekian tahun gue pengen ketemu gak ketemu-ketemu. 9 bulan gue menunggu. Kok gak nyusul kesana aja? Jauh, jauh pisau. Makanya gue Alhamdulillah ketemu kesini yang pastinya buat temen-temen subscriber Aaduki fans Aaduki jangan lupa di deskripsi ini ada link channelnya Mas Cendekia Mas Karisma ya? Cendika. Cendika ya Cendika. Aku punya beberapa channel sih. Channel yang pertama. Iya, banyak banget. Iya, yang pertama pribadi. Itu buat vlog-vlog. Terus kayak ya macem-macem lah sesuai dengan passionku pribadi. Yang overloft itu buat lebih ke Torporate Ada yang buat keluarganya juga. Buat travel juga. Traveling ada juga. Cerita ceria itu. Makanya di subscribe. Tentang ada di subscribe di deskripsi ya buat temen-temen semuanya. Pastinya akan ada banyak pembaharuan dari channel gue sendiri. Baik itu kualitas, editing, dan lain sebagainya. Berkat dari Mas Karisma ini. Thank you, Odo. Cendekia sama gue. See you next time again. See you, bye-bye. Terima kasih telah menonton!